Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar Sebelum-sebelumnya kedekatan Sule dan Nathalie Holzer usai bercerai kerap kali menjadi sorotan publik Meski sudah resmi bercerai pada tahun lalu, keduanya sampai kini malah dikabarkan sudah berseteru baik dari Sule maupun dari Nathalie Holzer Netizen banyak yang menduga perseteruan mereka karena ada istri ketiga Sule di rumahnya Nathalie Holzer pun takut dibilang demi anaknya alias Azam Adrian Syah Sutisna Diketahui, saat Sule tak menikah dengan Uci Suchita, Nathalie Holzer begitu sering membawa Azam bermain di kediaman ayahnya Hal ini itu pun membuat Sule jadi bertemu dengan mantan istrinya setiap hari Dengan adanya konflik bermunculan, Sule langsung disinggung oleh Uci Suchita perihal masalah yang beredar luas ingin rujuk kembali dengan Nathalie Holzer Tetapi, Sule secara belak-belakan kepada Uci Suchita tidak mau melakukannya kalau alasannya karena demi anak Menurutnya hal itu tidak akan terulang kembali Jangan sampai kita rujuk hanya karena anak, kan bahaya untuk keluarga kita Harus benar-benar dari dalam Kalau rumah tangga kan gak main-main, tutur Sule pada Uci Suchita Selain itu, Sule juga berpendapat kepada istri ketiganya Meski sudah tak lagi menjadi suami istri bukan berarti harus bersatu kembali Ia rela demi Uci lebih memilih apa yang terjadi di masa lalu dan dijadikan sebagai pembelajaran untuknya Sule pun berjanji pada Uci Suchita akan tetap menjalankan perannya sebagai suami yang bertanggung jawab kepada dirinya Sudah masa lalu ku jangan omongin terus dan kamu sekarang sudah mengerti bahwa kita sudah suami istri Kita sudah menempuh jalan masing-masing, kata Sule Yang membuat Sule enggan mau rujuk dengan Natalie Holster bukan karena Uci Suchita berada di sampingnya Namun pada tahun lalu, Natalie Holster memberikan tuntutan pada ayah Azam jika ingin rujuk kembali dengannya Dalam sidang gugat cerai pada tahun lalu, ibu dari Azam itu mengajukan empat syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Sule jika ingin kembali rujuk dengannya Satu di antara empat syarat tersebut adalah memberikannya nafkah sebesar 40 juta rupiah per bulannya tanpa adanya potongan Saat itu, harga diri Sule sebagai seorang pria seolah tertampar dengan tuntutan yang diajukan oleh Natalie Holster Oleh karena itu rasa sakit yang dirasakan Sule masih melekat dalam dirinya Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai keduanya sampai kini malah dikabarkan sudah berseteru baik dari Sule maupun dari Natalie Holster Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut Yuk kita simak di video berikutnya Terima kasih telah menonton!